Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mas Yast di channel Mas Yast Studio Nah, pada video kali ini, Mas Yast akan berbagi tips cara dapetin viewers dari luar negeri Nah, sebelumnya, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu Supaya kalian tidak ketinggalan info seputar Mas Yast Studio Untuk dapetinnya, Mas Yast punya 2 cara Penasaran kan? Mari kita lihat video berikutnya Oke, pada kali ini, cara pertama yaitu buka YouTube Studio-nya terlebih dahulu Klik YouTube Studio Kemudian pilih Subtitle Nah, disini Kalian bisa masukkan subtitle berupa judul dan deskripsi Sebagai contoh, kalian bisa tambahkan yang ini Kemudian klik tambahkan bahasa Nah, tipsnya kalian harus tahu Orang luar mana yang paling sering buka YouTube Misalkan, kita ketik di pencarian Negara dengan pengguna YouTube terbanyak Kita klik Nah, muncul disini Amerika Serikat dengan bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian Brazil dengan bahasa Portugalnya Yang ketiga Rusia Keempat Jepang Dan kelima adalah Inggris Kemudian kita klik ke Translate Atau juga bisa pakai yang Pink Translate Namun, Masya sarankan pilih yang Pink Translate saja Soalnya untuk penerjemahannya lebih bagus yang Pink Daripada yang Google Translate Kita coba Isikan lima bahasa dari lima negara tadi Dengan pengguna YouTube terbanyak Di dunia Terima kasih telah menonton! Sebagai contoh Kita klik misalkan yang Inggris Kita copy judulnya Kemudian pas tekan di situ Terima kasih telah menonton! Kita atur bahasanya Mau ubah pakai bahasa Inggris Kita tunggu Jika sudah Kita copy Terjemahannya Dan kita masukkan di subtitle judulnya Begitu juga dengan deskripsinya Kita bisa copy dan pas tekan di subtitle deskripsinya Kita tunggu proses penerjemahannya Oke Untuk selanjutnya Kalian bisa isi seperti yang tadi Tips selanjutnya Selain dari lima negara tadi Dengan pengguna terbanyak di dunia Kalian bisa masukkan bahasa yang digunakan oleh banyak negara Semisal Perancis Dimana orang Afrika, Belgia, Kanada dan sebagainya Juga memakai bahasa Perancis Contoh lain Misalkan Jerman, Spanyol dan Bahasa Cina Nah Nantinya Jika misal ada orang Inggris membuka video kita Maka secara otomatis Judul dan deskripsi kita berbahasa Inggris Jadi Kalian tidak perlu repot Menulis judul pakai bahasa asing Tapi cukup memasukkan subtitle saja Kalau mau lebih bagus Lagi Tipsnya Yaitu Kalian bisa tambahkan subtitle khusus Yaitu Kalian bisa klik tambah Kalian bisa tambahkan subtitle Nah Subtitle ini Khusus untuk terjemahan Apa yang kita bicarakan Atau kita omongkan di video Nah Itu tadi Cara Yang pertama Cara yang kedua Yaitu Kalian bisa Klik-klik play Kemudian Ketik Subfor Subs pro Jika kalian belum punya Silahkan download Setelah itu Kalian bisa buka Nah Disini Kalian isikan Kempex nya Jika belum punya coin Kalian bisa view dan like Atau favorite channel Orang lain Karena kita mau viewer Dari orang luar Kita klik yang disitu Tadi Yang bawah Kita Cari link video Yang akan digunakan Sebagai tontonan Kita pilih videonya Kemudian Kita salin linknya Setelah itu Kita klik Game page Dan kita klik Dapatkan lebih banyak Tampilan viewers Dan like Like Masuk saya Kemudian Klik disitu Link nya Pastikan Nah Kemudian Perkirakan Input Lihat Nah Kita klik Sesuaikan Dengan jumlah coin Mau ditukar Berapa Jika sudah Klik Menyimpan Klik Setujui Nah Kita coba Lihat Nah Itu Ternyata Sudah Kita klik Itu Sudah Ada Orang Yang melihat Video Kita Untuk Di Aplikasi Ini Sifatnya Random Kalian Bisa Dapatkan Viewer Dari Indonesia Atau Juga Dari Orang Luar Kemudian Kalau Mau Coins Cepat Banyak Kalian Bisa Bayar Nah Itu Tadi Video Cara Dapetin Viewers Dari Luar Negeri Dan Masjah Ingatkan Jika Kalian Belum Subscribe Silahkan Subscribe Terlebih dahulu Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Info Seputar Masjah Studio Dan Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Dan Share Serta Comment Di Kolom Komentar Sekian Video Dari Masjah Nantikan Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Masjah Studio Sub indo by broth3rmax